Jadi kebetulan kemarin baru aja selesai ngebahas spot farming yang tersembunyi Kebetulan sekarang ada request dari Bang Sivi ya Mengenai spot farming yang terlupakan Jadi kita akan langsung aja bahas salah satu dari beberapa spot farming yang terlupakan itu ya Mungkin beberapa dari kalian udah tau juga spotnya ini Dan untuk lokasinya ini ada di kuil runtuh ya Bagian dalam Untuk nama mobsnya dia Ada disini ya Minotaur Dan kita akan langsung aja cek apa item yang terlupakannya Nah jadi disini gue udah ada di spotnya ya Di kuil runtuh area terlarang Ini dia mobsnya Minotaur Mungkin para farmer jaman dulu familiar banget sama boss satu ini ya Kita akan langsung aja hajar Dan untuk item yang dicari itu ada kulit Minotaur ya disitu Kita akan langsung try aja Di difficult ulti Gue saranin kalian kalau mau farming disini Enggak maksudnya Kalau farming jaman dulu kayaknya bawa satu newbie gitu yang mau nyari Supaya dapet bonus rank Aduh gue lupa lagi gak pasang Cannon manual ya Ntar kita akan pasang dulu cannon manual Supaya lebih easy gitu nyarinya Oke Percobaan pertama kita akan langsung cannon aja disini Oh iya BTW untuk ele nya Minotaur ini punya ele angin ya Jadi harus pake Weapon berele bumi Kalau misalkan Pengen one hit Tapi Dananya dikit juga sih Oke itu dia Match pertama gak dapet ya Kita akan lanjut ke Percobaan kedua Untuk dropnya berarti disini gak segampang itu ya Nah kita akan lanjut match kedua ini BTW untuk farmingnya jaman dulu tuh pake shield cannon Dan untuk jobnya biasanya paladin ya Ini gue udah lebih enak sekarang Ada kadal Ada Job-job lain yang bisa instan kill gitu Aduh kayaknya gak dapet juga deh Kita akan langsung skip aja Nah disini gue udah dapetin 3 kulit Minotaurnya ya Terus ini kulit buat apa Nah caranya kalian pergi ke kota Sofia Terus kalian nanti datengin NPC Favorit ketika event Valentine ya Nah ini dia Kita akan samperin Levina Terus ambil quest yang namanya Bukti keperkasaan ya Ini yang level 20 Habis itu kalian terima aja Untuk rewardnya nanti bisa langsung dicek ya Di inventory Dan untuk itemnya ini dia Anti-degradasi Zaman dulu itu orang-orang pada farming degradasi Karena Untuk refining tuh penting banget ya Supaya gak langsung turun Untuk harga kulit Minotaurnya sendiri Jadi di lokal ini harganya sekitar 250 ribu ya Satu stacknya Jadi kalau misalkan kalian mau bikin Satu stack andeg itu harus butuh 3 kulit Minotaur Kita akan coba cek harga anti-degradasinya Dulu banyak banget yang farming disini ya Tapi sekarang udah mulai terlupakan Karena refining udah gak perlu andeg banget gitu Cukup spam mitril aja Sampai PT-nya gede Dan harganya segitu ya Itu dia ya Salah satu spot farming yang udah terlupakan saat ini And makasih banyak udah nonton sampai akhir Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe videonya Gua cerai Pemintaan diri And see you on the next video Bye-bye